Kisah para Rasul, Pasal 13 Pengutusan Barnabas dan Saulus Di antara para nabi dan pengajar dalam jemaat di Antiochia, terdapat Barnabas dan Simeon, juga disebut si kulit hitam, Lukius, Darikirene, Menahem, yang sepengasuhan dengan Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah dan berpuasa, roh kudus berkata, Serahkanlah Barnabas dan Paulus kepadaku untuk tugas khusus yang telah kutetapkan bagi mereka. Mereka terus berpuasa serta berdoa dan kemudian menumpangkan tangan ke atas kedua orang itu. Setelah itu mereka melepas keduanya pergi. Di bawah pimpinan roh kudus, Barnabas dan Saulus pergi ke Seleukia dan kemudian berlayar ke Siprus. Di sana, di kota Salamis, mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi memberitakan firman Allah. Yohanes Markus menyertai mereka sebagai pembantu. Setelah itu mereka memberitakan firman Allah dari kota ke kota di seluruh pulau itu sampai akhirnya mereka tiba di Paphos. Di mana mereka bertemu dengan Bar Yesus, seorang tukang sihir dan nabi palsu berkebangsaan Yahudi. Ia akrab dengan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, orang yang sangat cerdas. Gubernur itu mengundang Barnabas dan Saulus ke rumahnya, karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi tukang sihir itu, Elimas, namanya dalam bahasa Yunani, ikut campur dan berusaha mencegah gubernur itu beriman kepada Tuhan. Ia menganjurkan kepadanya supaya jangan menghiraukan apa yang dikatakan Barnabas dan Saulus. Kemudian Saulus, juga dipanggil Paulus, yang dipenuhi roh kudus, membelalakkan matanya kepada tukang sihir itu dan berkata, Hai engkau anak iblis yang penuh dengan segala macam tipu muslihat dan kejahatan, musuh segala yang benar. Kapan kah engkau akan menghentikan perlawananmu terhadap Tuhan? Sekarang tangan Allah telah ditimpangkan ke atas engkau, dan sebagai hukuman, engkau akan dibutakan selama beberapa waktu. Seketika itu juga, matanya ditutupi kabut kegelapan, dan ia berjalan sambil merabah-rabah, dan memohon supaya ada orang yang mau menuntunnya. Ketika gubernur itu menyaksikan apa yang telah terjadi, ia percaya dan takjub akan kuasa firman Allah. Penginjilan di Antiochia dan Pisidia Maka Paulus serta orang-orang yang menyertainya pergi meninggalkan Paphos dan berlayar ke Turki. Mereka mendarat di kota pelabuhan Perga. Di sana, Yohanes meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Tetapi Barnabas dan Paulus meneruskan perjalanan ke Antiochia, sebuah kota di provinsi Pisidia. Pada hari sabat, mereka memasuki rumah ibadat untuk mengikuti kebaktian. Setelah diadakan pembacaan dari kitab Taurat dan kitab para nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyampaikan pesan ini kepada mereka. Saudara-saudara, kalau ada suatu pengajaran yang ingin saudara sampaikan kepada kami, kami persilahkan. Maka Paulus pun berdiri dan setelah memberi salam, mulai berkata, Saudara-saudara umat Israel dan semua hadirin yang menghormati Allah, izinkan saya mulai dengan memberikan sedikit latar belakang sejarah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan meninggikan mereka di Mesir. Ketika dengan penuh kuasa, ia membebaskan mereka dari perbudakan. Ia memelihara mereka pada waktu mereka mengembara di Padanggurun 40 tahun lamanya. Kemudian ia membinasakan tujuh bangsa di Kanaan dan mewariskan tanah mereka kepada bangsa Israel. Selama 450 tahun, mereka diperintah oleh para hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul, anak Gish dari suku Benyamin. Saul memerintah selama 40 tahun. Tetapi Allah menyingkirkan dia dan mengangkat Daud sebagai raja. Mengenai Daud, Allah berkata, Daud, anak Isai, sangat kusukai sebab ia taat kepada aku. Dan juru selamat yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel adalah salah seorang dari keturunan raja Daud, yaitu Yesus. Tetapi sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis mengajarkan bahwa semua orang Israel harus bertobat dan berpaling kepada Allah. Menjelang akhir pelayanannya, Yohanes bertanya, Apakah kalian mengira aku ini Mesias? Bukan. Tetapi dia akan datang dengan segera. Dan dibandingkan dengan dia, aku sama sekali tidak berarti. Saudara-saudara sekalian, baik keturunan Abraham maupun saudara-saudara bukan Yahudi yang berkumpul di sini untuk menghormati Allah. Keselamatan tersedia bagi kita sekalian. Orang-orang Yahudi di Yerusalem dan para pemimpin mereka menggenapi nubuat dengan membunuh Yesus sebab mereka tidak mengenali dia atau menyadari bahwa dialah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Padahal mereka mendengar perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat. Meskipun mereka tidak mempunyai alasan untuk menghukum dia, mereka tetap meminta kepada Pilatus supaya ia dihukum mati. Setelah mereka menggenapi semua nubuat mengenai kematiannya, ia diturunkan dari salib dan dibaringkan di dalam kubur. Tetapi Allah menghidupkan dia kembali. Dan selama beberapa hari setelah itu, berkali-kali ia dilihat oleh beberapa orang yang telah menyertai dia dari Galilea ke Yerusalem. Dari dahulu sampai sekarang, orang-orang ini terus-menerus memberi kesaksian kepada umum mengenai hal ini. Sekarang Barnabas dan saya berada di sini, menyampaikan berita kesukaan ini, bahwa janji Allah kepada nenekmu yang kita telah digenapi pada masa kita ini. Allah telah membangkitkan Yesus. Inilah yang dimaksudkan oleh Masmur Pasal 2 yang berbunyi, Pada hari ini engkau kumuliakan sebagai anakku. Sebab Allah telah berjanji akan membangkitkan dia kepada hidup yang kekal. Ini dikembukakan dalam kitab suci dengan kata-kata, Untuk engkau akan kulakukan apa yang kujanjikan kepada Daud. Dalam Masmur yang lain, ia menjelaskan hal ini dengan kata-kata, Allah tidak akan membiarkan orang kudusnya binasa. Ayat ini bukan mengenai Daud, karena setelah ia melayani generasinya menurut kehendak Allah, ia mati, lalu dikuburkan, dan tubuhnya binasa. Ayat itu mengenai orang lain, mengenai seseorang yang telah dibangkitkan oleh Allah, yang tubuhnya tidak dapat dibinasakan oleh kuasa maut. Ketahuilah saudara-saudara, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya, dibebaskan dari segala kesalahan dan dinyatakan benar. Ini tidak dapat diperoleh dari hukum Yahudi. Waspadalah, jangan sampai perkataan para nabi berlaku bagi saudara, sebab mereka berkata, Lihat dan binasalah, hai pengeja kebenaran, karena pada zamanmu, aku akan melakukan sesuatu yang tidak akan kamu percayai, apabila kamu mendengar hal itu diumumkan. Pada hari itu, waktu meninggalkan rumah ibadat, mereka mengundang Paulus dan Barnabas agar datang dan berbicara lagi kepada mereka minggu berikutnya. Sekeluarnya dari rumah ibadat, banyak orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang saleh mengikuti Paulus dan Barnabas sepanjang jalan. Mereka keduanya menganjurkan supaya mereka menerima berkat-berkat yang ditawarkan Allah kepada mereka. Minggu berikutnya, hampir sekalian penduduk kota itu datang untuk mendengarkan mereka menyampaikan firman Allah. Tetapi, ketika para pemimpin Yahudi melihat orang banyak itu, mereka iri hati dan menyumpah-nyumpah serta membantah segala yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, berita kesukaan dari Allah ini pertama-tama harus disampaikan kepada saudara orang Yahudi. Tetapi karena saudara menolaknya dan ternyata tidak layak menerima hidup kekal, kami akan menawarkannya kepada orang-orang bukan Yahudi. Sebab ini sesuai dengan perintah Tuhan yang berbunyi, Engkau telah ku jadikan terang bagi orang-orang bukan Yahudi supaya membawa mereka dari pelosok bumi yang paling jauh kepada keselamatanku. Ketika orang-orang bukan Yahudi mendengar hal ini, mereka merasa senang dan bersuka cita atas pesan yang disampaikan oleh Paulus dan semua orang yang ingin memperoleh hidup kekal, percaya. Dengan demikian, firman Allah tersiar di seluruh daerah itu. Kemudian para pemimpin Yahudi menghasutkan wanita yang saleh serta pembesar-pembesar di kota itu. Mereka mengobar-ngobarkan amarah orang banyak terhadap Paulus dan Barnabas serta mengusir keduanya dari kota itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kota itu dari kaki mereka, lalu pergi ke kota Iconium. Orang-orang yang telah menerima Tuhan dipenuhi sukacita dan roh kudus. yang telah menerima Tuhan. Terima kasih.